jadi sekarang kita masuk ke fungsi vitamin A fungsi vitamin A ini macam-macam ya seperti dapat lihat disini ada untuk penglihatan yang paling terkenal diferensi sel reproduksi dan pertumbuhan seperti itu oke kita masuk dulu ke bagaimana si vitamin A ini cernah oke jadi ini sebenarnya tergantung dari sumbernya ya apakah nabati ataupun hewannya sekarang kita masuk dulu yang hewannya ya kalau proses pencernaan vitamin A tentu saja si vitamin A si berupa retinol ester ya itu akan dikonstruksi matriks makanan nanti akan juga menjadi retinol di lambung ya seperti itu dengan proteolisis dan sebagainya dia akan pecah jadi retinol seperti itu gitu juga yang vitamin A ya itu akan menjadi retinol karena retinol ini adalah bentuk aktif ya yang berakhir di tubuh seperti itu antuk ditulis yang tentu kita lihat di bagian lokal ya nah jadi proteolisis di lambung ini membantu ya melepaskan vitamin A dan juga karotenoid dari makanan vitamin A dan karotenoid yang melepaskan membentuk agregat bersama lipid nah disini pentingnya lipid atau lemak dalam metabolisme lemak terutama dalam pencernaannya seperti itu ya nanti kalau kalian kurang jelas mengenai ini kalian boleh lihat materi oke nanti saya masukkan juga link video nya tentang pencernaan pencernaan lemak gitu ya dan bagaimana nanti vitamin yang larut lemak itu bersama-sama ya dicerna begitu nanti ada bantuan si asam antudu juga ya untuk melepaskan si zat gizi ini ya dari makanan karena dilambungkan dengan HCL itu dipecah-pecah itu ya seperti hidrat protein lemak itu dipecah-pecah gitu ya dipecah itu masih dipisahkan dan nanti dapat dicerna dilanjut di usus halus dan sebagainya gitu ya ya masuk ke butiran sebut globul dan pun masuk dalam usus halus bagian ya jadi sederhananya retinester dan kertanit diberikatan dengan protein ya makanya menyambung dengan materi sebelumnya diproduk di lambung itu dengan HCL dia akan dihidrolisis nah dari makan bebas protein hidrolisis dilanjutkan oleh enzit pankreatik silipase kastroider lase ataupun intestinal breast bladder atau seriase untuk di esterotifikasi nah kalau si karotenoid ya dan kertanit nanti ke dalam usus halus dan membentuk misel mengikuti metabolisme lemak oke lalu penyerapannya bagaimana penyerapannya secara difusi melalui lapisan lipoprotein mengelilingi mikropili duodenum dan dejunum ke dalam enterosid 70-90% retinol diserap dari makanan ya kalau makanan itu mengambung lemak sekitar 10 gram itu 70-50% diserap karetenoid sekitar 20-50% jadi lebih sedikit karetenoid diserap ya dan sekitar 30% dari betacortin dapat meninggalkan intestin tanpa dioksidasi tanpa digunakan jadi memang apa namanya mungkin berikatan dengan serat gitu ya sehingga dia tidak terjenah seperti itu tapi ada studi ya untuk karetenoid ini misalkan si lycopene ya lycopene warna merah pada si pamat dan ini juga menjadi produk kecantikan ya kalau kalian ingat iklannya retinol lycopene gitu ya untuk aging anti aging dan sebagainya itu adalah bagian dari kerum kalau kita konsumsi ya si sumber lycopene ini misalkan tomat ya itu dengan irbus ataupun tambahkan minyak sedikit itu pencanaannya lebih lebih tinggi seperti itu jadi kalau ingin mendapatkan manfaat si vitamin A dari sumber nabati itu tambahkan lemak sedikit ya minyak sedikit ketika memasaknya terima kasih